Selamat datang di pengadilan negeri Tanjung Karang kelas 1A Pengadilan negeri Tanjung Karang kelas 1A adalah salah satu pengadilan negeri yang berada di wilayah hukum pengadilan tinggi Tanjung Karang Pengadilan negeri Tanjung Karang memiliki wilayah hukum di kota Bandar Lampung Pengadilan negeri Tanjung Karang saat ini dipimpin oleh Hajah Min Trisnawati SHM Adapun moto pengadilan negeri Tanjung Karang kelas 1A adalah prima, profesional, ramah, informatif, melayani akuntabel Kita pun, kita pun jama-jama PEN Tanjung Karang! Ratu! PEN Tanjung Karang! Super Jeng! PEN Tanjung Karang! Ratu! PEN Tanjung Karang! Ratu! Wakil Ketua Pengadilan Negeri sebagai salah satu unsur pimpinan lainnya selaku koordinator pengawasan Panitra selaku koordinasi pembinaan dan pengawasan pelaksanaan tugas dalam pemberian dukungan di bidang teknis pada kepanitraan perdata, pidana, hukum, tindak pidana korupsi, dan pengadilan hubungan industrial Sekretaris selaku koordinasi dan pengawasan pelaksanaan tugas keseketariatan Pengadilan Negeri Tanjung Karang telah mencanangkan zona integritas di mana diaplikasikan dengan sterilisasi lantai atas, terutama ruang hakim, di mana telah dilarang untuk menerima tamu, dan lantai bawah sebagai tempat untuk pelayanan publik yang bisa diakses oleh pencari keadilan Sebagai wujud dari pembagian ruang publik tersebut, maka setiap tamu yang masuk harus terlebih dahulu mengisi buku tamu dan akan diizinkan untuk masuk dengan membuka pintu yang terkunci dengan sistem fingerprint Pengadilan Negeri Tanjung Karang telah memiliki pelayanan terpadu satu pintu meliputi bagian umum Pelayanan kepanitraan perdata, pendaftaran permohonan dan gugatan setelah memenuhi persyaratan, maka petugas dapat langsung menentukan berapa biayanya Dengan menggunakan aplikasi Eskom, dan pembayarannya dapat langsung dilakukan dengan mesin edisi dari bank yang telah disediakan, dan perkaranya pada saat itu bisa langsung terdaftar Begitu pula TTSP Pengadilan Negeri Tanjung Karang juga melayani tindak pidana korupsi Pidana Penyadilan hubungan industrial Hukum, informasi dan pengaduan Sebagai bentuk pelayanan lainnya, menyediakan bagi penyandang livable Meja informasi sebagai sarana bagi pencari keadilan untuk mendapatkan informasi proses persidangan Pengadilan Negeri Tanjung Karang di dalam melakukan pelayanannya didukung oleh sarana dan prasarana sebagai berikut Pada ruang sidang utama Garuda telah dilengkapi aplikasi Audio Text Recording Adalah aplikasi yang mengubah suara ke dalam tulisan Dengan tujuan untuk memberikan kemudahan bagi majelis hakim dan panitra pengganti di dalam melakukan pencatatan jalannya persidangan Kepanitraan hukum pada TTSP Pengadilan Negeri Tanjung Karang pada pelayanan arsip telah memiliki aplikasi e-arsip Dimana semua arsip khususnya putusan telah terdokumentasi di aplikasi tersebut Sehingga para pencari keadilan dan mahasiswa akan dengan mudah meminta putusan dan pelayanan akan ditangani dengan cepat Dilengkapi dengan layar monitoring perkara Ruang hakim yang terdiri dari tiga ruangan hakim Dimana telah dilarang hakim untuk menerima tamu Disediakan ruangan untuk merokok Pengadilan Negeri Tanjung Karang pada saat ini memiliki ruang sidang sebanyak 8 ruangan Dengan dilengkapi ruang pengunjung sidang Samping itu pintu masuk pengadilan Negeri Tanjung Karang sudah dilengkapi dengan alat detektor Sesuai dengan ketentuan PERMA 1 tahun 2016 tentang mediasi Maka pengadilan Negeri Tanjung Karang juga telah memiliki ruang mediasi dan diversi Sarana lain yang dimiliki yaitu ruang telekonferensi Ruang sidang ramah anak Ruang tunggu anak Ruang ibu menyusui Ruang tunggu panitra pengganti yang dilengkapi dengan lemari toga Dan pos bakung Perubahan-perubahan yang dilakukan oleh pengadilan Negeri Tanjung Karang Dilakukan dalam rangka untuk terus melakukan upaya memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat Di antaranya Pelayanan terpadu satu pintu Penambahan fingerprint Aplikasi monitoring Dan perubahan-perubahan bentuk fisik yang ramah lingkungan dan ramah bagi penyandang disabilitas Pengadilan Negeri Tanjung Karang pada tahun 2015 telah mendapatkan sertifikasi akreditasi penjaminan mutu dan sertifikat ISO Untuk lebih meningkatkan pelayanan telah diresmikan PTSP oleh Dirjen Badilung Demikian gambaran pengadilan Negeri Tanjung Karang kelas 1A Yang saat ini dalam melaksanakan pelayanan bagi masyarakat Sudah tersedia pelayanan terpadu satu pintu dengan menggunakan aplikasi berbasis teknologi Diharapkan dengan adanya PTSP akan lebih mempermudah pelayanan kepada masyarakat Lebih efektif, efisien, serta transparan Dan menghindari ruang kolusi, korupsi, dan nepotisme Sebagai proses menuju peradilan yang lebih modern Terima kasih Terima kasih